Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan bagi kami, satu hari yang baru, satu hari yang khusus, hari yang kau kuduskan, kami boleh berkumpul bersama-sama dalam rumahmu bersama dengan saudara-saudara sediman. Karena saat ini kami rindu Tuhan, bukannya memuji-muji engkau, bukannya menaikkan doa kami, terpikir kami rindu Tuhan agar kami boleh menerima firman, firman yang kekal, yang mengajar kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan tolong kami semua melalui pertolongan roh kudus, memampukan kami, mengajar kami, memberikan pencerahan pada kami, sehingga kami semua, baik kami yang menyampaikan, demikian kami yang menerima firman, yang mendengar firman, boleh ditolong, dipelengkapi, dan kami mempunyai hati seorang murid, boleh mau melakukan akan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami umat-Mu, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan curu selamat kami. Amin. Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya kayaknya sudah dua minggu, tidak hadir, dan hari ini bisa hadir itu juga pertolongan Tuhan. Hari ini sepertinya kita akan melesaikan satu rangkaian pengajaran firman Tuhan mengenai penatalayanan. Mereka ada penatalayanan waktu, penatalayan harta benda. Nah, hari ini kita belajar satu penatalayanan tubuh kita. Ya, penatalayanan tubuh kita. Maaf ya. Oke, kita membaca satu bagian firman Tuhan, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama. Satu bagian firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Apakah saudara belum juga insah? Nah, ini ada penekanan insah. Bahwa tubuh saudara adalah rumah roh kudus yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara. Dan ia hidup di dalam saudara. Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri. Karena Allah telah memberi saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi, pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah. Karena dialah yang memilikinya. Ya, kata tidak tahukah kamu atau insahkah kamu. Ini berarti mengajar kita, mendorong kita agar kita semua sekali lagi mempunyai pandangan yang benar, pandangan yang tepat mengenai apa itu tubuh. Ya, sebenarnya banyak sekali pandangan tubuh. Ya, di tengah-tengah dunia ini juga. Pada zaman Rasul Paulus ini juga, ada banyak pandangan mengenai soal tubuh. Yang pertama adalah bahwa ada orang, sebagian orang atau filsafat yang mengajar bahwa tubuh itu jahat dan berdosa. Jadi, tubuh ini dibanding dengan roh atau jiwa manusia itu, tubuh ini adalah jahat. Tubuh ini adalah berdosa. Ya, maka itu, ini satu pandangan yang menganggap tubuh itu tidak berharga. Nah, ini saya kira juga ada pandangan. Di tengah-tengah kita juga bisa demikian. Ya, tubuh itu jahat. Ya, tubuh itu tidak berguna. Tidak adalah berdosa. Tetapi juga ada sebagian orang yang menganggap atau meninggikan tubuh dan materi itu di atas segala-galanya. Bahwa manusia itu, ya, soal tubuh. Nah, hal-hal rohani itu tidak ada. Ya, bagaimana kita mempergunakan tubuh kita itu adalah bebas. Karena tubuh ini milik kita. Hidup ini hanya soal materi dan tubuh ini. Jadi, semua manusia dalam pikiran yang bebas ini, bebas mempergunakan tubuhnya. Karena tubuh itu hanya sekedar materi belakang. Nah, demikian juga banyak soal persoalan mengenai tubuh, mengenai seksualitas, dan lain sebagainya. Di kalangan anak muda sekarang itu, ya, banyak yang hidup dalam kebebasan, di dalam sesuka hati karena merasa bahwa saya bebas untuk mempergunakan tubuh saya. Maka, banyak sekarang pelajaran mengenai soal seksualitas, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak mengenai pencelahan terhadap tubuh, atau larangan, atau ancaman, sepertinya sudah tidak mempan lagi. Ya, jadi menurut saya, yang paling penting bagi kita, khususnya kita juga anak-anak muda, adalah kesadaran kita. Pemahaman kita yang benar, mengenai apa itu tubuh. Oke, jadi saya akan mulai satu konsep yang mendasar, yang kita sudah tahu bahwa manusia, atau di dalam konteks tubuh yang kita bahas itu, di dalam Alkitab itu ada konsep mengenai Imago Dei, bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa daripada Allah. Manusia bukannya sekedar materi, manusia dicipta, ya, oleh Allah. Dalam kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada dua konsep di sini yang kita tangkap bahwa, yang pertama bahwa manusia itu bukan materi, bukan tiba-tiba ada, bukan satu proses evolusi, ya, dari satu jat, ya, kemudian menjadi binatang, kemudian menjadi kerah, kemudian menjadi manusia yang bisa berjalan, bisa berbudaya. Tidak, manusia dicipta, mulia, karena kita diberikan gambar dan rupa Allah. Kemudian yang kedua di sini adalah bahwa manusia dicipta, satu adalah melalui debu tanah, kemudian napas hidup yang diberikan oleh Tuhan Allah. Secara singkat kalau kita mengambil pelajaran mengenai imagode ini, kita tahu bahwa manusia bukan seperti malekat, manusia bukan malekat yang terdiri dari roh saja. Kalau malekat roh, tidak ada tubuh, tapi manusia dikatakan punya tubuh, karena itu tubuh adalah pemberian daripada Allah. Tapi manusia juga bukan binatang materi yang hanya mempunyai tubuh, tidak punya roh, napas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi manusia yang boleh katakan dalam konsep yang tepat mengenai tubuh itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan antara roh dengan tubuh. Jadi tidak bisa dipisahkan, kalau dipisahkan itu malah kita bukan manusia lagi, ya. Karena itu kita harus tahu bahwa yang tadi saya sudah sebut bahwa manusia memperoleh hidup dan kehidupan dari Tuhan. Nah ini konsep yang pertama sangat penting, ya. Jadi kita konsep mengenai imagode ini penting, konsep dasar mengenai tubuh ini. Oke, jadi apa? Manusia terdiri dari tubuh, ada materi, tapi ada juga roh, napas, jiwa yang Tuhan berikan. Oke, jadi ini imagode. Yang kedua tadi yang kita bahas mengenai soal bahwa ingatlah bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus. Ya, jadi ada konsep mengenai baik roh kudus. Ya, jadi baik suci itu adalah tempat kalau di dalam kontes perjanjian lama yang khusus di mana Allah hadir dan menyatakan diri kepada umatnya. Oke, jadi kalau konsep baik Allah itu konsep kalau di Padanggurun waktu mereka, umat Israel berjalan, ya, menu tanah-tanahan mereka disebut memakai kema, ya. Kemah dulu, ya. Kemah itu baik suci yang bisa dipindah-pindah. Sebut tabernakel, ya. Jadi kema suci. Kemudian waktu mereka sudah menetap di zaman Salomola, baru kemudian dibangun baik suci, ya. Baik Allah atau baik suci itu. Di mana Allah menyatakan dirinya, ya. Jadi baik suci adalah, kalau konsep baik suci bahwa tubuh adalah baik suci, bahwa baik suci adalah menunjukkan tempat kehadiran dan pelindungan Allah. Ya, keluaran 25 ayat 8 mengatakan, Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi itulah fungsi dari baik suci, ya. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dua tawari pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, Setelah Salomo mengakhiri doanya, Api pun turun dari langit memakan. Habis korban bakaran dan korban-korban sembilan itu. Dan kemudian Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi ini menunjukkan waktu baik suci ditabiskan, ya. Dibangun dan ditabiskan. Maka dikatakan Allah hadir memenuhi rumah itu. Mikian juga lah bahwa baik suci itu mewakili penebusan umatnya oleh Allah. Jadi tadi tanda kehadiran Allah, tanda pelindungan Allah, tanda penebusan daripada Allah. Oke, jadi ini konsep ya. Jadi kalau dikatakan bahwa baik suci adalah tubuh kita adalah baik suci, Kita bisa mengambil pengertian daripada baik suci yang dirikan tempat kehadiran Allah. Tempat Allah memberikan pelindungan, tempat Allah memberikan penebusan. Karena di baik sucilah orang Israel mempersembahkan korban, ya. Korban-korban sembilan mereka. Tapi kalau kita membaca sejarah umat Israel bahwa baik suci itu tidak lagi menjadi suci apabila Tuhan tidak dimuliakan di dalamnya. Baik suci itu pernah dihancurkan. Jadi orang Israel itu, baik suci Salomo itu pernah hancur, dibangun lagi. Ya, pada zaman Yesus itu sudah dibangun kembali. Ya, saya lupa raja apa yang membangunnya ya. Herodes atau siapa ya. Herodes yang membangun kembali. Jadi ini sudah dihancurkan. Kenapa? Dihancurkan oleh bangsa lain. Ya, karena di dalam baik suci itu Tuhan tidak lagi dipermuliakan. Oke, kita sekarang sampai kepada konsep yang dikatakan bahwa setiap apa sesungguhnya baik suci itu. Kita perlu pengertian sampai di situ sehingga kita tidak merasa bahwa hebat saya ya, saya adalah baik suci Allah. Enggak, sebenarnya kita harus sebelum sampai kepada konsep itu, kita harus tahu bahwa yang disebut baik suci itu sekarang di dalam perjadian baru itu adalah Yesus sendiri. Ya, Yones pasal 2 ayat 19.21 mengatakan romba baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tapi yang dimaksud dengan baik Allah ialah tubuhnya, tubuh Yesus sendiri. Oke, jadi Yesus sendiri itu adalah dikatakan, dia sendiri mengatakan dia adalah baik Allah itu sendiri. Jadi kalau demikian, kalau kita dikatakan adalah baik suci, itu bukan berarti kita hebat, kita luar biasa. Ya, tetapi kita hanya bisa menjadi baik suci Allah kalau kita sudah menerima penebusan di dalam Kristus dan ketika kita menerima Kristus, kita menerima roh kudus. Ya, kita menjadi tempat kediaman roh kudus. Ya, Ephesus pasal 2 mengatakan dalam dia Yesus tumbuh seluruh bangunan, rapi tercun, jadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam dia kamu juga turun dibangunkan menjadi tempat kediaman alam di dalam roh. Jadi, semoga di pengertian dasar ini jelas ya, bahwa kita disebut tubuh atau baik roh kudus bukan karena kita. Kita hanya disebut menjadi tubuh kediaman roh kudus jikalau kita percaya kepada Yesus yang adalah baik alam sendiri. Oke, dan ketika kita percaya kepada Yesus, dibangun di atasnya, maka roh kudus berdiam di dalam kita. Oke, jadi ini, ya jadi kita disebut, sekali lagi ini penting, kita disebut tempat kediaman roh kudus karena kita percaya kepada Yesus. Ya, yang adalah baik daripada Allah sendiri. Oke. Di luar itu kita bukan tempat kediaman roh kudus. Oke, jadi kita menjadi tempat kediaman roh kudus, menjadi baik roh kudus kalau kita menyatu dengan Kristus. Ya, semoga ini membuat kita jelas sekali ya, bahwa itu kita disebut keempat kediaman roh kudus, itu hanya mungkin kalau kita ada di dalam Kristus. Maka kalau kita membaca tadi ayat yang kita sudah renungkan bersama, apa disebut dengan bagaimana kita menata tubuh kita, penata lain tubuh, kita harus tahu bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Nah, ini konsep yang tadi saya sebut konsep yang berbeda dengan konsep yang menganggap bebas tubuh, ini pikiran-pikiran liberal ya, orang-orang barat misalnya, termasuk juga orang timur, maksudnya bahwa tubuh ini ya saya punya, saya berhak mengaturnya, orang lain nggak perlu mengaturnya, oke, jadi mau saya apain, mau saya apain, itu terserah saya, karena saya yang senang, saya yang menderita, saya yang merasakannya. Tidak, di dalam konsep Kristen bahwa tubuh kita bukan milik kita, karena kita sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Kemudian karena kita sudah ditebus, maka dikatakan, eh sakar ya, insab ya, bahwa roh kudus itu ada berdiam di dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Oke, roh kudus itu ada di dalam kita. Maka setiap bagian, dikatakan tadi, setiap bagian tubuh, pikiran, perasaan, kemauan, segala panca indera kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itulah yang disebut dengan konsep penata layanan tubuh ini. Oke, sekarang kita kepada haunya, ya, bagaimana caranya, ya, yang pertama menurut saya adalah, kalau kita kembali kepada Iwanes pasal 15, tetaplah di dalam Kristus dan firmannya ada di dalam kamu. Ya, jadi konsep tetap di dalam Kristus, terpaut dengan Kristus melalui apa? Ya, melalui firman, yaitu firman Allah, diam di dalam kamu. Ya, Filipi pasal 4, 8 yang sering kita hafalkan, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, hal-hal yang benar, hal yang terpamat, yang adil, yang murni, yang manis, yang baik. Pikirkanlah, isikanlah semua itu. Karena apa yang kita isikan di dalam pikiran kita akan membentuk kita, akan keluar. Oke, jadi isi, yaitu yang disebut dengan tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kita. Ya, bikin juga di dalam Amsal 17 ayat 22, ya, kita digatakan, ini konsep mengenai kesehatan, ya, antara pikiran dengan kesehatan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang kita menjadi kropos, ya, jadi kalau mau sehat, punya hati yang gembira, ya. Jadi, pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Oke. Ini hal yang praktis, saya ingin, tadi saya katakan bagaimana caranya, ya, yang pertama itu, tadi saya bilang, isilah pikiran kita dengan firman, itu hal yang pokok. Hiduplah mengejar kekudusan fisik kita, pikiran, emosi, kemauan kita, kita taklukkan kepada Tuhan. Tapi juga secara praktis bahwa hidup kita harus yang seimbang, betul nggak? Jadi, tubuh dan roh itu satu adanya, ya, kalau kita terlalu capek, bisa pikiran lari-lari nggak? Bisa marah nggak? Bisa, tubuh kita perlu istirahat. Jadi, hidup yang seimbang itu perlu, ya. Mungkin juga hidup yang, gaya hidup yang sehat, ya. Kalau kita kena penyakit, jangan salahkan Tuhan, ya. Nah, kemudian, jangan pikir itu, ya, karena sering sekali sakit penyakit itu karena gaya hidup yang tidak sehat, ya. Saya mengambil satu terakhir adalah soal John Wesley, ya. Luar biasa kalau kita memperhatikan John Wesley, pendiri metodis itu, dia, sebenarnya kita sudah sebut melayani orang-orang kalangan bawah, betul nggak? Orang-orang miskin, orang-orang yang dalam kesusahan, ya. Maka dia menulis satu buku kecil, ya. Buku kesehatan. Jadi, John Wesley luar biasa, ya. Dia bukannya menulis konbah, tapi menulis buku bagaimana hidup sehat, ya. On primitive basic, ya. Dia menulis buku ini yang sangat luar biasa, dicetak bestseller. Ya, itu menjadi sumber penghasilan John Wesley yang luar biasa, ya. Bestseller di masyarakat, karena memberikan petunjuk hidup sehat, bagaimana hidup sehat. Ya, bukunya tebal, ya. Saya baru beli satu buku, The Walk of John Wesley, ya. Itu tebal sekali, segini tebal, ya. Saya rasa lebih 800 halaman, ya. Ya, mengenai soal kesehatan yang diulis oleh John Wesley itu. Luar biasa, ya, John Wesley ini, ya. Pendiri metode. Jadi, dia lupa mengajar bagaimana gaya hidup sehat. Nah, coba saya bacakan untuk kita, ya. Perhatikanlah selalu pola makan dan gaya hidup Anda. Jawabkan dari semua makanan yang dicampur dan berbumbu berlebihan. Oke. Dari dulu, dari sampai kan, jangan banyak sekali bumbu-bumbu micin, ya. Ajinomoto kita dari Indonesia suka kali Ajinomoto. Pokoknya sedap, ya. Makanlah makanan yang mudah diserenang, yang berserat. Makanlah secukupnya. Nah, ini orang Cain sih, saya rasa kalau makan itu kuat sekali, ya. Orang Singapura saya lihat porsinya cukup gede, ya. Cukup gede. Saya separuh udah cukup sebenarnya. Ini gede sekali. Makanlah sesuai dengan kemampuan dan kekuatan Anda, gitu, ya. Oke. Jadi, makan terlalu banyak itu menjadi sumber penyakit. Minumlah hanya air putih. Air putih paling baik, ya. Air putih jika cocok dengan perut kita. Jika tidak, minumlah bir anggur yang murni, yang jernih. Orang Barat pada waktu itu minum bir, ya. Dan atau kita punya kebiasaan seperti itu, tapi yang murni, yang jernih. Berkeluaragalah sebanyak mungkin setiap hari di udara terbuka. Amin. Bisa ya? Kita ya. Ya, di Singapura, bayar lah, ya. Saya setiap minggu biasa ada waraga di kampus Trinity, Upper Bukit Timah itu dekat nature juga, ya. Jadi, ke belakang, ke sana, ke bari. Dan semalam saya pergi jalan ke daerah Mandai, ya. Itu sembawang, ya. Jalan nature itu sangat baik sekali, ya. Udara yang terbuka. Sebisa mungkin, tapi jangan terlalu lelah. Makanlah pada jam enam atau tujuh malam. Jadi, jangan terlalu malam makan. Tapi, cuman dari sini, jenius, ya. Dia tahu, ya. Untuk penelitian sekarang, kalau terlalu malam makan, untuk memprosesnya, berat sekali tubuh kita. Ya, sudah berat sekali. Jadi, jam enam atau jam tujuh makan dengan makanan paling ringan. Tidurlah lebih cepat, bangunlah lebih awal. Jadi, cuman dari sini selalu bangun, terlalu tidur jam sembilan, ya. Jam sembilan dia sudah tidur. Kita agak selit, ya. Tapi dia bangun jam empat, jam lima. Nah, ini keliasan orang tua, ya. Cepat tidur. Cepat bangun. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Menjalani dengan tegun dalam perukannya adalah lebih daripada separoh penyembuhan. Jadi, yang disebut gaya hidup sehat ini, Nah, ini gaya hidup sehat, ya. Itu separoh dari kesembuhan atau kesehatan. Di atas segalanya, tambahkanlah obat lama yang tidak pernah ketinggalan zaman. Yaitu doa dan bersandar pada Allah. Tadi yang disebut hati yang gembira. Kita berdoa, berserah. Kita dipenuhi sukacita, damai sejahtera. Maka, itu juga berpengaruh kepada kesehatan kita. Ya, ini saya cari juga resep diet untuk orang-orang yang obesitas. Ini gak ada yang obesitas, ya. Semua sehat. Tapi dikatakan, konsumsilah makanan sayuran secara penuh. Saya mengenal seorang yang sembuh total dari penyakitnya dengan menjalani gaya hidup seperti ini selama satu tahun. Ia sarapan dan makan dengan susu dan air, roti. Malamnya hanya makan lobak, wortel, dan kumbi-umbian sambil minum air putih. Jadi istilahnya menjadi lebih banyak makan sayuran. Nah, maka itu akan membuat kita sehat dan tidak kegemukan. Kalau gemuk memang agak susah ya kita ya. Bisa ya, diterangkan ya. Jadi sebenarnya sederhana saja ya. Makan yang berserah dan hijau. Oke, yang terakhir dikatakan di atas semua. Kasih Allah merupakan obat yang mujarak untuk segala penderitaan. Dengan sukacita yang tak terkatakan dan ketenangan, ketentraman yang sempurna diberikan kepada pikiran kita oleh roh kudus. Menjadi obat yang paling ampuh dari semua sarana kesehatan dan umur panjang. Amin. Jadi, di sini John Wesley menggabungkan antara prinsip-prinsip rohani, doa, penyerahan, damai sejahtera, sukacita oleh roh kudus, dengan kesehatan. Jadi di sini kita bisa belajar. Bapak ibu, rekan-rekan sekalian, mari kita mengambil pelajaran-pelajaran penting daripada tema kita pada hari ini. Bagaimana kita menata, ya, mempertanggungjawabkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, baik secara rohani, ya, baik juga secara hidup, gaya hidup yang sehat. Tuhan kiranya memperkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firmanmu dan perlindungan kami yang kau berikan pada pagi ini. Bagaimana kami melakukan penata layanan di dalam tubuh kami. Karena itu, Tuhan, kami biar boleh belajar daripada firmanmu. Bahwa kami adalah pribadi yang begitu dikasih oleh Tuhan. Bahwa kami sudah ditebus oleh Kristus. Bahwa kami sudah dibeli oleh Kristus dan kami bukan milik kami sendiri. Tapi adalah milik daripada Kristus yang sudah menebus kami dengan harga yang mahal. Engkau bukannya menebus kami. Engkau memberikan roh kudus ada berdiam di dalam diri kami. Ya, Tuhan, karena itu biar kami sadar. Kami harus mempergunakan segala hal yang Tuhan sudah berikan melalui tubuh kami. Untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk hidup kudus di hadapanmu. Ajar kami, Tuhan, untuk juga mengejar hidup yang boleh dipakai oleh Tuhan. Jadi hidup yang sehat, yang produktif. Karena itu, Tuhan, kami juga mau mengelola tubuh kami, Tuhan. Kesehatan kami, Tuhan. Makanan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.